Kasian adik mendiang Olga, Bili berani lamar Ayu Ting Ting, mentah-mentah ditolak Ayah Rozak. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Ayah Ayu Ting Ting tolak mentah-mentah lamaran Bili Syahputra. Pendolakan Ayah Rozak terhadap Bili Syahputra disampaikan setelah Bili Syahputra berkunjung ke rumah Ayu Ting Ting. Ayah setuju kan Bili sama Ayu? Kala itu adik olga Syahputra ini baru saja kunjungi rumah Ayu Ting Ting. Berdapat pertanyaan dari Bili Syahputra, Ayah Rozak pun bereaksi. Dengan tegas, Ayah Rozak mengaku tidak setuju apabila Ayu Ting Ting dipindang Bili Syahputra. Kagak, tegas Ayah Rozak. Lantas Ayah Rozak menyentil modal Bili Syahputra ingin menikahi Ayu Ting Ting. Dengan gamblang, Bili Syahputra mengaku hanya punya kasih sayang, hati yang baik dan tulus, katanya. Bukan hanya itu, Bili juga mengungkapkannya pada Ayu Ting Ting. Tadi Bili ngomong sama Bu Ayu, mendingan sama Bili aja daripada sama yang lain nyakitin, kata Bili Syahputra. Ayu Ting Ting lantas menguraui rencana pernikahan yang ia inginkan. Sang pelantun lagu Sambaladu ini mengajukan mahar sebanyak 1 miliar rupiah. Paling nikah berapa sih? 1 juta rupiah kan? Nikah KUA bener kan? Kadang gratis untuk orang gak mampu. Selorah Bili Syahputra. Gak lebih, mas kawin aja 1 miliar rupiah. Timpal Ayu Ting Ting. Berdengar nilai mas kawin yang diajukan Ayu Ting Ting, Bili Syahputra sempat keluh. Pernikahannya biasa-biasa aja, kita ngomong realistis aja. Sahut Bili Syahputra. Namun Ayu Ting Ting bersih keras dengan nilai mas kawin 1 miliar rupiah yang ia ajukan hingga akhirnya Bili Syahputra mengalah. Ayu Ting Ting mengaku ingin gelar pernikahan dengan tema private dan tamu sebanyak 50 orang saja. Oke, paling habis 2 miliar. Sahut Bili Syahputra. Namun, rupanya masih ada tambahan lain, yakni rumah dan kendaraan yang harus sudah siap. Budget yang diperkirakan Bili Syahputra jika benar menikahi Ayu Ting Ting bakal habis 3 miliar rupiah. Ya enggak deh, mas kan 1 miliar rupiah, itu berlian dan lain-lain. Total 3 miliar rupiah. Rumah dan kendaraan mah udah sedia, ujar Ayu Ting Ting. 3 miliar cukup, tanya Bili Syahputra. Dengan wajah berlagak mikir, Ayu Ting Ting kemudian menambah biaya pernikahan hingga 5 miliar rupiah. Alhasil Bili Syahputra meledak balik memprotes Ayu Ting Ting. Artis Bili Syahputra kaget saat ditodong uang bulanan oleh ayah handa Ayu Ting Ting ayah rosak ketika akan melamar sang pedang dot. Diketahui belum lama ini, Bili Syahputra datang bertamu ke rumah Omikalsum dan ayah rosak dan mengaku ingin melamar Ayu Ting Ting. Spontan, ayah rosak langsung menyatakan kesanggupan Bili Syahputra untuk memenuhi uang bulanan mereka juga ingin melamar Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!